Intro Selamat datang di berita Arema dan Sepak Bola Kali ini tim WI Aremania akan merilis 7 keeper yang digadang-gadang sebagai pengganti dan penerus dari Kurnia Mega Hermansyah Sejak pensiunnya Kurnia Mega di pertengahan musim kompetisi Liga 1 2017 Mega terpaksa berhenti bermain sepak bola dikarenakan penyakit misterius yang menyerang syaraf matanya hingga saat ini Pada pertandingan Away vs Barito Putra pada tahun 2017 merupakan pertandingan terakhir yang dijalani Mega saat itu Berikut ini tim WI Aremania merilis 7 keeper yang digadang-gadang menjadi penerus dan pengganti Kurnia Mega di Arema FC hingga saat ini Di urutan pertama ada nama Dwi Kuswanto yang ketiban amanah menggantikan posisi Kurnia Mega di pertengahan musim Liga 1 2017 sebagai keeper utama Setelah debut menjanjikan Klinsit melawan Perseru Serui, penampilan keeper asal Sidoarjo itu justru menurun performanya Hingga dosa terbesarnya ketika Arema FC kalah telak 1-6 di kandang Bali United Selepas laga tersebut, Dwi tak lagi mendapat kesempatan tampil bersama Arema FC Di urutan kedua ada nama Utam Rusdiana Anceloknya penampilan Dwi Kuswanto membuat tim pelatih berpaling kepada Utam Rusdiana Pemain jebolan Arema U21 itu mengawal gawang Arema di sisa laga Liga 1 2017 dengan hasil yang lumayan Arema menang 2 kali, imbang 2 kali, dan kalah 2 kali Pada Liga 1 2020, bahkan Utam menjadi keeper utama yang mewarisi nomor punggung 1 milik Mega Malangnya, di musim 2021, keeper asal Sidoarjo itu harus terdepak dengan status pinjaman Di urutan ketiga ada nama Joko Ribowo yang didatangkan Arema FC di awal musim Liga 1 2018 Setelah melepas Dwi Kuswanto Keeper asli Pati itu diplot menjadi keeper utama Arema FC Tetapi, cedera mengganggu konsistensi performanya Harapan Arema FC untuk melihat perbaikan penampilan dari Joko Harus pupus ketika si keeper memutuskan hengkang ke PSIS Semarang di paru musim Di urutan keempat ada nama Serdan Ostoik Dengan kepergian Joko Ribowo yang memutuskan hengkang ke PSIS Semarang Langsung direspon Arema FC dengan mendatangkan keeper anyar Tak tanggung-tanggung, keeper asing menjadi prioritas Awalnya, publik dibuat kagum oleh keeper jangkung itu saat Arema menang 3-0 di kandang Sriwijaya FC Namun, dengan ekspektasi yang terlalu tinggi Membuat Serdan Ostoik malah jatuh dan kehilangan kepercayaan untuk bermain Di urutan kelima ada nama Kartika Aji yang masuk bersamaan dengan Joko Ribowo Yakni di awal musim Liga 1 2018 dengan kontrak jangka panjang 3 musim Keeper yang berlabel Timnas Indonesia U23 itu Diharapkan bisa menjadi penerus mega di usianya yang masih cukup muda Setelah tak mendapatkan banyak kesempatan tampil di musim tersebut Aji unjuk gigi dengan membawa Arema menjuarai Piala Presiden 2019 Jelang berkulirnya Liga 1 2019 Hingga kini, keeper asal balik papan itu masih dipertahankan Arema Meski sempat mengalami cedera lutut yang cukup lama Urutan keenam ada Teguh Amiruddin Kekecewaan manajemen Arema atas penampilan Kartika Aji dan Utam Rusdiana Yang bergantian tampil di Liga 1 2019 membuahkan keputusan mendatangkan keeper Anyar Nama pemain jebolan Akademi Arema Teguh Amiruddin menjadi pilihan utama Setelah sempat dipersulit oleh mantan klubnya PS Tira Kepulangan keeper asli Malang itu pun menjadi kenyataan di awal musim Liga 1 2020 Teguh selalu menjadi pilihan utama di bawah mistar Gawang Arema di tiga laga awal Liga 1 2020 Sebelum kompetisi diberhentikan akibat pandemi COVID-19 di Indonesia Di urutan terakhir terdapat nama baru Adilson Maringa Sudah mempunyai Teguh Amiruddin, Kartika Aji, dan Adrias Francisco Rupanya tak membuat manajemen Arema FC puas Keinginan mereka untuk mencari pengganti mega yang minimal sepadan secara kualitas Membuat opsi mendatangkan keeper asing mencuat sejak akan bergulirnya Liga 1 2020 kembali pada Oktober 2020 Keinginan itu akhirnya terwujud nyata setelah kedatangan keeper asal Brazil yang lama berkompetisi di Liga Portugal, Adilson Maringa Akankah Maringa sehebat mega? Nantikan update berita tentang Arema dan sepak bola Salam Satu Jiwa, Arema